Intro Halo saya Sellover, selamat datang di Youtube Channel Sajan Sedap Kembali lagi bersama saya Resi Nah untuk kalian yang masih bingung gimana sih membedakan teragam pastry Wajib banget simak tips yang satu ini Karena kali ini kita akan bagi-bagi tips Gimana cara membedakan pah pastry, denis pastry dan juga croissant Tapi sebelum masuk ke tipsnya, yang belum subscribe Langsung aja klik tombol subscribe, like videonya dan juga bagikan ke sosial media kalian Sekarang langsung aja kita simak tipsnya Pah pastry adalah jenis adonan roti yang tidak menggunakan ragi nih saya Sellover Pah pastry itu cenderung berbentuk segitiga yang memiliki tekstur lipatan serta warna orange kecoklatan Dan beberapa olahan pah pastry diantaranya itu adalah pisang molen, lalu ada chips roll dan juga banana pastry Selanjutnya ada denis pastry Nah seperti pah pastry, adonan denis juga berbentuk adonan yang berlapis-lapis Bedanya, denis pastry menggunakan ragi sebagai bahan dasarnya Dan ciri khas dari denis pastry adalah memiliki lubang di tengah yang berisi kismis atau aneka buah-buahan yang segar Dan yang terakhir ini adalah croissant pastry Croissant pastry ini termasuk yang paling mudah dikenali karena bentuk khasnya yang seperti bulan sabit Sama seperti denis, croissant juga menggunakan ragi untuk adonannya Kreasi croissant hanya pada isiannya aja nih sellover seperti coklat, selai, custard, dan juga mentega Nah itu tadi sellover secara membedakan aneka bentuk dari puff pastry Ternyata mudah banget ya sellover, semoga tipsnya bermanfaat Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe youtube channel saya yang sedap Sampai bertemu di tips-tips lainnya, bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!